Intro Selamat pagi Bapak Yusaudara yang terkasih Berjumpa kembali di dalam Refleksi Gemah pada hari ini Dengan tema Segala Sesuatu Ada Waktunya Diambil dari pengkot bab asal 3 Ayat 1 sampai dengan ayat ke 15 Tapi kita hanya akan membaca satu ayat saja Yaitu ayatnya yang ke 11 Yang berbunyi demikian Ia atau Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah Dari awal sampai akhir Sampai disana pembacaan firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus berkati setiap kami ya Tuhan Supaya perenungan firman Tuhan saat ini Boleh membuat kami mengerti dan memahami Akan firmanmu dan kami boleh mengenalkan engkau Dan kami boleh hidup seperti yang engkau kendaki Pimpin kami semua biar omu yang kudus Yang berkuasa bekerja Berkarya atas kami semua Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu saudara dan terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Setiap manusia itu memikirkan Itu mengusahakan Mengharapkan sesuatu yang baik Sesuatu yang indah Memikirkan hal yang menjadi lebih baik Menjadi lebih sukses Berhasil Bahagia Diberkati Mengalami kegembiraan dan sukacita Itulah kerinduan Daripada Setiap manusia Namun realitanya di dalam hidup ini Tidak semua apa yang kita rindukan dan kita harapkan itu terjadi Mengapa? Karena kita ini manusia terbatas Ya Kita terbatas karena Kita adalah manusia ciptaan Kita ada di tengah-tengah dunia ini Kita ada di tengah-tengah waktu Kita tidak bisa mengontrol Waktu itu Sehingga kita tidak dapat Menentukan Kapan Atau hasil air Dari apa yang kita inginkan Karena keterbatasan daripada kita Saudara Itulah kita manusia Kerinduan kita Untuk sesuatu yang baik berhasil bahagia Tetapi yang realita terjadi Bisa sebaliknya Karena ada Hasil akhir Yang kita tidak bisa rubah Karena kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu Saudara Ada seorang anak Ya Di hari ulang tahunnya Dia mengharapkan dia punya sepeda Dan Puji Tuhan ya Anak ini Anak yang mungkin ikut sekolah minggu ya Jadi dia belajar Bagaimana untuk mendapatkan sesuatu Nah Karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang spesial di hari ulang tahunnya Mendapatkan sepeda Maka apa yang dia lakukan Dia membuka channel TV Kemudian Dia itu Mencari Mencari-cari Ya dia lihat Ada seorang pengkotba Mengajarkan bahwa Kalau kita meminta sesuatu Kita minta kepada Tuhan Karena Tuhan itu adalah Allah yang baik Yang mengasih kita Yang akan memenuhi segala kebutuhan kita Dan Malamnya Dia berdoa kepada Tuhan Tuhan Saya menginginkan sepeda Di hari ulang tahun saya Dan saya mengharapkan ya Tuhan Itu boleh saya dapatkan Pada hari ulang tahun saya Tuhan Engkau adalah Allah yang baik Engkau adalah Allah pemurah Engkau adalah Allah yang mengasih umatmu Saya percaya Engkau akan memenuhi Permintaan saya Kemudian dia berkata Dalam nama Tuhan Yesus Saya berdoa Amin Dia tidur Besok di hari ulang tahunnya Dia itu Bangun pagi-pagi Kemudian Dia keluar dari kamarnya Dia mencari sepedanya Eh ternyata dia tidak menemukan Dia tidak putus asa Dia buka TV lagi Kemudian dia mencari lagi Ada ambil Tuhan berkata Bahwa kalau kita mau sesuatu Kita harus klaim itu di dalam nama Tuhan Maka kita akan mendapatkannya Kemudian malamnya dia berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Saya mau berdoa Engkau adalah Allah yang baik Berkati ya Tuhan Saya menginginkan sepeda besok berwarna biru Di depan kamar saya Pada pukul tujuh pagi Dan saya mengklaim Di dalam nama Tuhan Yesus Supaya saya bisa mendapatkan sepeda ini Kemudian dia tidur Dan besoknya dia bangun Pukul tujuh dia buka pintu Tetapi dia tidak mendapatkannya Dia kecewa Dia marah Dia jengkel Dia komplain Kemudian waktu dia lihat sekelilingnya Dia melihat ada patung Bunda Maria Kemudian dia ambil Dan dia pergi sebentar Dia menyemujikannya Kemudian malamnya dia berdoa Tuhan Yesus Jika engkau Masih menginginkan Patung mamamu Sebaiknya engkau mengabulkan doa saya Kemudian dia tidur Bapak ibu saudara yang terkasih Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Bukankah kita seringkali sama Seperti anak kecil ini Kita mau Tapi tidak diberikan Kita menginginkan sesuatu Tapi tidak dipenuhi Kita mengharapkan sesuatu Tapi kita tidak mendapatkan Kemudian kita sedih Kita kecewa Kita marah Dan tidak jarang kita mengancam Tuhan Karena apa yang terjadi Tidak seperti Yang kita harapkan Saudara firman Tuhan hari ini Mengingatkan kita Bahwa Tuhan membuat indah pada waktunya Ketika kita memikirkan Tuhan Membuat indah pada waktunya Maka kita tahu Tuhan Itu adalah Yang mengontrol waktu Tuhan juga yang berkuasa Memberikan hasil akhir Sehingga Tuhan dapat mengatakan Bahwa Dia dapat memberikan hasil yang tepat Yang terbaik Indah pada waktunya Karena Tuhan Karena Tuhan mengontrol waktu Tuhan juga yang berkuasa Memberikan hasil akhir Namun seringkali kita inginkan Apa yang sesuai dengan pikiran kita Apa yang sesuai dengan hati kita Padahal Ketika bisa Ketika bisa bicara Tuhan Tuhan memberikan indah pada waktunya Maka berarti Tuhan itu punya tujuan Atas dunia ini Atas hidup saudara dan saya Dan Tuhan juga tahu yang terbaik Bagi hidup saudara dan saya Oleh karena itu Kita harus percaya kepada dia Kita harus menantikan waktu yang daripada Tuhan Yang terbaik itu yang indah pada waktunya Oleh karena itu Paulus berkata Bersuka citalah senantiasa Tetaplah berdoa Dan mengucap syukurlah dalam segala hal Karena itu yang dikehendaki Allah Dalam Kristus Yesus bagi kamu Paulus mengatakan demikian Karena Paulus tahu Tuhan yang mengontrol waktu Dan Tuhan yang memberikan hasil akhir Dan Tuhan yang terbaik Tahu yang terbaik Bagi hidup saudara dan saya Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Hari ini kami belajar Tuhan Bagaimana mengerti memahami Bahwa Tuhan memberikan semuanya indah pada waktunya Karena Engkau adalah Allah yang mengontrol waktu Engkau adalah Allah yang mengkuasa Yang dapat menentukan hasil akhir yang terbaik Tuhan tolong kami Supaya kami tetap percaya kepada Engkau Kami boleh mengikut Engkau ya Tuhan Karena kami tahu Tuhan selalu merancangkan Rancangan yang indah yang terbaik Bagaimana menghidup kami secara pribadi Maupun keluarga kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tetap semangat Tetap percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua